Intro Sang waktu terus bergulir menapaki kodratnya Matahari yang doyong ke barat tidak terjegah makin rendah Telik sandi kaki tangan raguti yang menyusup di antara pasukan khusus bayangkara itu gelisah Sejauh itu ia berusaha memecahkan teka-teki Mencoba menebak apa yang dilakukan bekal gajah kemada Tetapi jawaban yang dibutuhkannya masih belum diperoleh juga Gajah Mada melepas umpan kekerian di arah timur Telik sandi itu berpikir keras Tidak mungkin gajah Mada berusaha menyembunyikan jaya negara di arah timur Yang sangat mungkin justru mengambil arah sebaliknya Barat Bisa juga gajah Mada membawa jaya negara ke arah utara atau selatan Tetapi kemungkinan itu kecil dibanding ke arah barat Ada siapa di barat Gajah Mada pasti akan menitipkan Keselamatan jaya negara Pada seseorang di arah barat Siapa kira-kira Telik sandi itu terus mengacak-acak berbagai macam kemungkinan Makin larut telik sandi itu mencoba menghitung Rasa sesalnya juga semakin menjadi Ia menyesal karena merasa amat bodoh Memakan umpan yang diberikan gajah Mada Kebodohan itu agaknya beruntun panjang Rakuti telah mengerahkan pasukan Dalam jumlah cukup banyak Ke arah yang salah Bisa jadi Rakuti masuk perangkap lain Yang diumpankan gajah Mada Segelisah macam apapun Telik sandi itu berusaha menghapus berbagai kesan Yang mungkin mencuat di permukaan wajahnya Akhirnya senja mulai membayang Gagak bengol memberi saran kepada para pengungsi Untuk sementara beristirahat di pedukuhan itu Pada kenyataannya Mereka tidak mungkin melanjutkan perjalanan Dengan meninggalkan salah satu Dari anggota keluarga mereka Yang baru saja melahirkan Gagak bengol dan lembang laut Mengumpulkan teman-temannya Telik sandi kaki tangan rakuti Yang berada di antara mereka berkebar-kebar Membayangkan perintah apa yang akan diterima Dari gajah Mada Melalui gagak bengol dan lembang laut Jika tidak ada perintah menuju kerian Mata-mata rakuti berbicara dalam hati Bisa aku pastikan Pertemuan di kerian itu Hanya umpan pepesan kosong Yang tak ada isinya sama sekali Amat pintar gajah Mada Gagak bengol menebar pandangan matanya Merayati satu persatu wajah teman-temannya Dalam pertempuran yang sangat berdarah Dan berkecamuk di istana Semua bayangkara masih utuh Jumlah yang ada hanya berkurang satu oleh kematian Panci Saprang di lorong bawah tanah Yang karena perbuatannya amat mencurigakan Dengan terpaksa gajah Mada membunuhnya Empat orang bayangkara lain Lembu Pulung, Panjang Sumprit, Kartika Sinumpeng, dan Jayabaya Mendapat tugas dari bekal gajah Mada Untuk mengamankan para sekar kedaton Breh kahuripan dan breh daha Mengungsi bersama-sama para ratu Jika ada seorang saja pengkhianat Di antara empat orang itu Maka sekar kedaton Benar-benar berada dalam bahaya Sangat sulit bagi gagak bengol Dan lembang laut menebak Siapa pengkhianat yang berada di antara mereka Singa parepen Yang suka menyendiri cenderung pentiam Sangat tidak mungkin mau berkhianat Riung Samudera memiliki sifat yang nyaris sama Agak pentiam namun berjiwa lurus Suka menolong sesama Sulit membayangkan bayangkara Riung Samudera Mau berkhianat menjadi kaki tangan rakuti Kemudian gajah geneng Sedikit berangasan Gagak bengol mengenal dengan baik Sosok macam apa gajah geneng Tidak mungkin gajah geneng Mau menjadi kaki tangan rakuti Masih ada lagi gajah pradamba Atau inggon Meskipun usianya masih muda Dia memiliki kemampuan kanurajan yang tinggi Juga kecil kemungkinan Gajah pradamba Mau mengkhianati teman-temannya sendiri Risang pancer lawang yang ringan tangan Dari sepak percangnya selama menjadi bagian dari bayangkara Sudah banyak menunjukkan bukti kesetiaan dan pengabdiannya yang luar biasa bagi negara Masih ada lagi Praga Basu Macan Liwong Dan Mahisa Kingkin Juga kecil kemungkinan Sosok-sosok ini Mau menjadi kaki tangan petualang pemberontak Yang dengan kasar mengacak-acak tatanan kehidupan yang berlaku di Majapahit Amat sulit mencari mereka Tetapi jelas ada Senja telah tiba Gagak bongol membuka pembicaraan Dan malam hari adalah wilayah kekuasaan kita Kita persiapkan permainan yang lebih mengasihkan Kita bikin rakuti pusing tujuh keliling Para bayangkara memperhatikan gagak bongol Gagak bongol melanjutkan Kita akan menyusup ke istana Ada banyak sasaran Yang bisa kita kail Jumlah Wineshuka hanya enam Kita semua tahu siapa mereka Mereka tidak mungkin bisa melindungi diri terus-menerus Suatu saat pasti lengah juga Saat itulah Anak panah kita harus berbicara Beberapa bayangkara yang lain saling pandang Rupanya ada yang kurang sependapat terhadap gagasan itu Bukankah kita harus melaksanakan Pertanyaan perintah Kakang Bekel Gajah Mada Bertanya macan liwung Pertanyaan macan liwung itu ternyata mewakili teman-temannya Beberapa yang lain melangkah maju Ya sahut Gajah Geneng Bukankah Kakang Bekel Memberi perintah kepada kita Untuk menyusul kekerian Gagak bongol tersenyum Dengan termat limbang laut mengamati wajah teman-temannya Telik sandi kaki tangan raguti Justru diam Ia tak merasa perlu ikut-ikutan mempersoalkan Mengapa tidak segera diambil keputusan pergi kekerian Justru dengan cerdik Telik sandi itu memperhatikan perdebatan yang terjadi Mata-mata itu bahkan menyimpulkan Bahwa pertemuan dikerian sekedar umpan untuk menyesatkan Kita akan kekerian Jawab Gagak bongol tegas Akan tetapi Aku mempunyai gagasan Sebelum kekerian Kita harus membawa oleh-oleh Untuk Kakang Bekel Gajah Mada Setidak-tidaknya Berupa keterangan Keadaan terakhir Kota Raja malam ini Kita menyusup ke Kota Raja Dan menunjukkan kepada raguti Bahwa kita masih ada Bayangkara masih ada Dan akan tetap ada Siang hari boleh saja raguti mengacak-acak keadaan Sebaliknya Kita harus tunjukkan Malam hari bukan lagi wilayah kekuasaannya Tetapi kekuasaan kita Gagak bongol Gagak bongol menebar pandangan Mencari jejak kesan Apa ada Yang tak sependapat denganku Bertanya Gagak bongol Beberapa saat semua diam Seolah memberi kesempatan Kepada diri masing-masing Untuk mencerna tawaran itu Mahisa Kingkin Mengacungkan tangannya Mahisa Kingkin Yang meminta perhatian itu Melangkah mendekat Dan meminta perhatian yang lain Aku sependapat Dengan gagasan Kakang gagak bongol Kata Mahisa Kingkin Akan tetapi Aku mencemaskan hal yang lain Keselamatan Kakang Bekel Gajah Mada Dan Sri Baginda Sebelum ini Kita menyaksikan pergerakan pasukan Yang mencurigakan Pasukan itu dikirim diam-diam Dan disamarkan Jumlah mereka cukup banyak Dan bergerak ke arah timur Bagaimana kalau mereka kekerian Gagak bongol Dan lembang laut Saling melirik Bersamaan keduanya Mencuatkan alis Beberapa bayangkara yang lain Membenarkan pendapat itu Kurasa benar Apa yang dikatakan Mahisa Kingkin Prada Basu menambah Kita akan disalahkan Apabila kita Tidak menuju tempat Yang telah disepakati bersama Kakang Bekel Gajah Mada Lebih-lebih Jika benar terjadi Kakang Bekel Gajah Mada Dan Sri Baginda Berada dalam bahaya Semua mata Memperhatikan wajah Gagak bongol Sebaliknya Gagak bongol Dan lembang laut Harus mengakui Sangat sulit menemukan Kesan tak wajar Dari wajah Teman-temannya Bisa saja Mahisa Kingkin Mengutarakan pendapatnya Atas dasar kepentingannya Seandainya Ia benar Mata-mata itu Akan Tetapi Sebaliknya Mungkin pula Mahisa Kingkin Mengutarakan pendapat itu Benar-benar Dari dasar Hati nuraninya Jadi Kalian berpendapat Gerakan para prajurit Kakitangan Rakuti Yang diselubungi Penyamaran itu Sangat mungkin Menuju kerian Begitu Desak Gagak bongol Aku tak tahu Apakah kecurigaan itu Benar atau tidak Mahisa Kingkin Menjawab Akan tetapi Apa salahnya Jika kita berjaga-jaga Terhadap kemungkinan Paling buruk Kita berharap Moga-moga Gerakan pasukan itu Tidak tertuju Kekrian Namun Bagaimana Jika dukaknya itu salah Padahal Kita mengetahui Kakang Begal Dan Tuanku Sri Jaya Negara Sedang menunggu Kita disana Gagak bongol Termangun Gagak bongol Kemudian merasa Seperti berada Di simpang jalan Yang merepotkan Haruskah Gagak bongol Membuka cerita Yang sebenarnya Bahwa Begel Gajah Mada Dan Baginda Jaya Negara Tidak berada Di Krian Melalui Melalui Kesulitan Kesulitan Mencari Alasan Mada Tidak kurang akal Manusia Tidak Biasanya Gagak bongol Berbicara Tanpa Memberikan Kesempatan Untuk Tawar Menawar Justru Karena itu Para Bayangkara Lainnya Merasa Heran Sebagian Menerima Saja Apa yang Dikehendaki Gagak Bongol Tetapi Sebagian Yang lain Sulit Menerima Gagasan Yang Dipaksakan Itu Aneh Sekali Suara Mahisa Kingkin Bergetar Tak Merasakah Kau Dengan Keputusan Yang Kau Ambil Itu Kau Sedang Berjudi Kau Pertaruhkan Keselamatan Tuanku Jaya Negara Dengan Cara Seperti Itu Bagaimana Kau Bisa Memastikan Kakang Begel Pasti Mampu Melindungi Tuan Kujaya Negara Kakang Begel Dan Sri Baginda Saat Ini Sedang Berada Di Krian Tengah Menunggu Kita Sementara Kita Melihat Ada Gerakan Prajurit Yang Mencurigakan Menuju Krian Lalu Bagaimana Kau Bisa Beranggapan Baginda Dan Kakang Begel Pasti Dalam Keadaan Aman Mahisa Kingkin Menggeleng Menggelengkan Kepalanya Dia Sulit Menerima Dan Mengerti Keputusan Gagak Bongol Yang Dinilainya Bodoh Gagak Bongol Dan Lembang Laut Terdiam Mereka Menemukan Sebuah Kenyataan Mahisa Kingkin Yang Ternyata Sangat Menggebu Memaksakan Kehendak Segera Bergerak Kekrian Gagak Bongol Bergesir Oleh Pertanyaan Mahisa Kingkin Kah Jawaban Yang Sedang Dicari Itu Bukan Pekerjaan Gampang Bagi Gagak Bongol Dan Lembang Laut Untuk Mengambil Simpulan Yang Benar Padahal Mereka Merasa Yakin Mahisa Kingkin Bukan Orang Yang Mereka Cari Mahisa Kingkin Benar Benar Sedang Berusaha Menyuarakan Kata Hatinya Sebuah Gagasan Tiba-tiba Muncul Di Benak Lembang Laut Baiklah Berkata Lembang Laut Aku Bisa Mengerti Alasan Kakang Gagak Bongol Untuk Mendahulukan Rencananya Sebaliknya Aku Pun Mengerti Alasan Kecemasan Kalian Jika Demikian Halnya Mengapa Kita Tidak Mengambil Jalan Tengah Siapa Yang Ikut Mahisa Kingkin Silahkan Bergabung Dengannya Sebaliknya Silahkan Pula Yang Ingin Bergabung Dengan Kakang Gagak Bongol Dan Selama Ini Kita Selalu Ditekankan Untuk Selalu Berada Dalam Kebersamaan Tetapi Yang Sekarang Terjadi Kita Sudah Pecah Ada Yang Ikut Kakang Gagak Bongol Ada Yang Ikut Kekrian Cara Macam Apa Ini Pernahkah Sebelum Ini Kita Mengambil Keputusan Seperti Ini Keputusan Macam Ini Merupakan Keputusan Yang Paling Aneh Yang Pernah Aku Temui Bukan Begitu Gagak Bongol Memotong Kita Masih Utuh Kita Tidak Mengalami Perpecahan Keputusan Ini Jangan Dianggap Sebagai Perpecahan Aku Sependapat Dengan Lembang Laut Siapa Yang Ingin Bergabung Denganku Menyusup Kota Raja Lebih Dulu Dan Siapa Yang Ingin Bergabung Dengan Mahesak Kingkin Mendahului Kekrian Apapun Yang Kita Lakukan Sama-sama Pentingnya Silahkan Para Bayangkara Terdiam Beberapa Saat Lamanya Meski Gagak Bongol Sudah Mempersilahkan Para Bayangkara Masih Ragu-ragu Untuk Bergerak Aku Ikut Kakak Gagak Bongol Berkata Singa Parepen Aku Ikut Kekrian Prada Basu Angkat Bicara Dua Orang Yang Telah Memulai Itu Disusul Oleh Yang Lainya Hingga Kemudian Terbagilah Bayangkara Itu Menjadi Dua Kelompok Sebagian Memutuskan Untuk Ikut Gagak Bongol Dan Lembang Laut Menyusup Ke Kota Raja Sebagian Lainya Bersama Sama Mahisa King Kin Dan Prada Basu Memutuskan Mengambil Ke Arah Krian Gagak Bongol Dan Lembang Laut Yang Berdiri Bergampingan Saling Menggamit Keduanya Merasa Yakin Siapapun Telik Sandi Itu Pasti Berada Di antara Mereka Yang Memutuskan Mengambil Arah Kekrian Lembang Laut Dan Gagak Bongol Merasa Telah Berhasil Mempersempit Daerah Kecurigaannya Sebuah Cara Yang Kasar Dan Bodoh Sekali Telik Sandi Yang Menyusup Di antara Bayangkara Itu Berbicara Untuk Diri Sendiri Akhirnya Aku Benar Benar Yakin Sri Jaya Negara Dan Gajah Mada Tidak Berada Di Krian Aku Yakin Setelah Merasa Mengetahui Siapa Saja Yang Mengambil Jalan Kekrian Gongol Dan Lembang Laut Itu Pasti Akan Mengatakan Yang Sebenarnya Bahwa Gajah Mada Dan Jaya Negara Tidak Akan Pernah Ditemukan Dikrian Jika Benar Seperti Itu Aku Tinggal Menebak Dan Merekah Kemana Sebenarnya Gajah Mada Membawa Kala Gemet Itu Telik Sandi Itu Tersenyum Tetapi Dengan Segera Ia Menyembunyikan Senyumnya Di balik Wajah Yang Datar Tanpa Meninggalkan Kesan Kelihatannya Bekel Gajah Mada Telah Meninggalkan Pesan Khusus Untuk Mereka Berdua Supaya Berusaha Keras Menemukan Telik Sandi Yang Menyusup Di Tubuh Mereka Bukan Pekerjaan Gampang Untuk Menemukanku Kulitku Sangat Pekah Dan Gampang Sekali Berubah Warna Mata Mata Itu Berbicara Pada Diri Sendiri Perhitungan Telik Sandi Itu Benar Sejenak Kemudian Terlihat Gagak Bongol Dan Lembang Laut Berbicara Berdua Bagaimana Menurutmu Bisik Lembang Laut Ini Sudah Upaya Puncak Yang Berhasil Kita Lakukan Bongol Menjawab Bisikan Itu Telik Sandi Itu Berada Di Antara Mereka Apa Maisa King King Orangnya Prada Basu Atau Siapapun Yang Jelas Telik Sandi Itu Pasti Berkepentingan Pergi Kekrian Lembang Laut Manggut Manggut Berikutnya Apa Tambah Lembang Laut Jika Kita Biarkan Mereka Kekrian Jawab Gagak Bongol Itu Itu Sama Halnya Dengan Menjerumuskan Mereka Kedalam Bencana Pasukan Yang Dikirim Rakuti Dengan Cara Disamarkan Itu Jelas Menuju Kekrian Sudah Tiba Saatnya Kita Sampaikan Hal Yang Sebenarnya Perhatikan Baik-baik Siapa Yang Terlihat Paling Kecewa Setelah Kusampaikan Cerita Itu Orang Itu Patut Kita Curigai Lembang Laut Mengangguk Namun Mereka Yang Memutuskan Pergi Kekrian Itu Diingatnya Dengan Baik Dihafalkan Dan Disimpan Rapi Dalam Benaknya Para Prajurit Bayangkara Telah Menata Diri Dan Siap Bergerak Meski Sebagian Merasa Ada Yang Aneh Melihat Sikap Gagak Bongol Dan Lembang Laut Yang Seolah-olah Ada Sesuatu Yang Mereka Rahasiakan Mereka Mencoba Mengesampingkan Atau Menganggapnya Memang Begitulah Seharusnya Kuda-kuda Yang Semula Disembunyikan Telah Disiapkan Bahkan Sejenak Kemudian Masing-masing Telah Berloncatan Mempersiapkan Diri Mereka Telah Bertenger Di Atas Kuda Tunggangan Itu Dan Siap Menarik Tali Kendali Jika Perintah Telah Dicatuhkan Namun Gagak Bongol Memberi Isyarat Untuk Menunggu Sejenak Ada Apa Lagi Mahisa Kingkin Jengkel Gagak Bongol Mengangkat Tangan Kanannya Tidak Ada Gunanya Kekrian Gagak Bongol Bicara Kakang Bekel Gajah Mada Dan Tuan Kujaya Negara Tidak Berada Disana Semua Tersentak Ucapan Gagak Bongol Itu Mengagetkan Tidak Sengaja Mahisa Kingkin Menarik Kendali Kudanya Sehingga Kuda Itu Meloncak Dengan Kaki Di Atas Dan Suara Meringkik Keras Kini Semua Perhatian Tertuju Kepada Gagak Bongol Semua Menuntut Penjelasan Bahkan Beberapa Di Antaranya Jengkel Karena Merasa Seperti Dipermainkan Semua Ini Kakang Bekel Yang Memberi Perintah Bongol Membuka Cerita Di Semua Kakang Bekel Meminta Kita Untuk Menemuinya Di Krian Kakang Bekel Memberi Perintah Itu Dengan Perhitungan Termat Kakang Bekel Gajah Mada Cemas Di Antara Kita Ada Yang Tertangkap Siapapun Yang Tertangkap Maka Rakuti Akan Berusaha Keras Untuk Mengorek Keterangannya Rakuti Kita Akan Segan Segan Melakukan Siksaan Yang Tak Terbayangkan Untuk Bisa Memperoleh Keterangan Itu Itulah Sebabnya Untuk Menghadapi Kemungkinan Seperti Itu Kakang Bekel Membuang Umpan Palsu Kerian Segenap Bayangkara Termangu Nyaris Rentak Setelah Semua Saling Pandang Satu Dengan Lainnya Beberapa Diantaranya Manggut Manggut Dengan Seksama Lembang Laut Memperhatikan Semua Wajah Untuk Menemukan Siapa Yang Merasa Paling Kecewa Namun Justru Lembang Laut Yang Harus Kecewa Karena Tidak Berhasil Menemukan Wajah Itu Jadi Kemana Kakang Bekel Membawa Tuan Kujaya Negara Prada Basu Bertanya Hanya Aku Yang Tahu Jawab Bongol Sayang Sekali Kakang Bekel Meminta Untuk Tak Mengatakan Dimana Ia Berada Kakang Bekel Hanya Memberi Perintah Padaku Untuk Membawa Kalian Ketempat Pertemuan Yang Sebenarnya Mata Mata Kaki Tangan Rakuti Mengerutkan Kening Kini Jelas Duduk Persoalannya Segenap Bayangkara Bisa Menerima Keterangan Itu Sebaliknya Telik Sandi Rakuti Dengan Bersusah Payah Berupaya Menghapus Kesan Apapun Yang Muncul Di Wajahnya Meski Demikian Hal Itu Bukanlah Pekerjaan Yang Gampang Baginya Kuakui Kau Memang Cerdik Kejamada Telik Sandi Itu Berbicara Pada Diri Sendiri Kau Mampu Membuang Jejak Dengan Cara Luar Biasa Akan Tetapi Jangan Kau Kira Aku Tidak Akan Bisa Menemukan Jejak Salah Besar Jika Kau Beranggapan Mampu Melenyapkan Biri Di Balik Batu Atau Bungkahan Tanah Tidak Ada Tempat Untuk Bersembunyi Dariku Masih Dengan Wajah Yang Datar Tidak Menyeratkan Kejolak Perasaan Apapun Telik Sandi Kaki Tangan Rakuti Itu Memeras Otak Sebuah Jejak Samar Samar Telah Diperoleh Masalahnya Sekarang Bagaimana Menguat Jejak Hanya Samar Samar Itu Supaya Menjadi Terang Benderang Dimana Kau Gajah Mada Telik Sandi Itu Bergesis Dengan Bersusah Payah Telik Sandi Itu Berusaha Mengumpulkan Semua Jejak Ingatan Khusususnya Terhadap Orang-orang Yang Berada Di Barat Kota Raja Yang Mempunyai Hubungan Akrab Dengan Gajah Mada Orang-orang Itu Mempunyai Kemungkinan Didatangi Gajah Mada Untuk Menitipkan Jaya Negara Satu Demi Satu Nama-nama Yang Ada Dipilah-pilah Hingga Kemudian Tiba-tiba Telik Sandi Itu Bergesir Mojo Agung Desisnya Di Barat Ada Buyut Mojo Agung Nama Itu Mengguncang Isi dadanya Hingga Berderak Derak Telik Sandi Itu Menjadi Tegang Beberapa Bulan Lampau Bekel Gajah Mada Pernah Bercerita Tentang Seseorang Yang memiliki Kemampuan Ketajaman Mata Hati Kemampuan Meramal Berbagai Hal Yang Berkaitan Dengan Masa Yang Masih Belum Terjadi Bekel Gajah Mada Sedemikian Membanggakan Orang Itu Hingga Disebutnya Sebagai Orang Berkemampuan Weruh Satu Rungi Winara Mungkinkah Gajah Mada Menyembunyikan Jaya Negara Di Tempat Itu Amat Mungkin Bisik Telik Sandi Itu Untuk Diri Sendiri Telik Sandi Itu Kembali Menimbang Nimbang Namun Kemungkinan Yang Lain Memang Harus Diabaikan Karena Mata-mata Rakuti Itu Sangat Yakin Gajah Mada Pasti Menyembunyikan Jaya Negara Di Kabuyutan Mojo Agung Hal Yang Sesuai Sekali Dengan Kebalikan Arah Dari Umpan Yang Diberikan Di Arah Timur Krian Kali ini Kau Kena Gajah Mada Bisiknya Aku Tak Akan Meleset Aku Berani Bertaruk Dari Kelingkingku Kau Kau Pasti Di Sana Kini Tinggal Bagaimana Caranya Memberitahu Rakuti Jika Terlampat Gajah Mada Bisa Bergerak Lagi Makin Ia Banyak Bergerak Hal Itu Akan Makin Menyulitkan Siapapun Mata-mata Kaki Tangan Rakuti Itu Setelah Ia Merasa Berhasil Menemukan Jejak Arah Yang Benar Ia Justru Menjadi Gelisah Nyaris Saja Ia Berjalan Mondar Mandir Untuk Membuang Kegelisahannya Tetapi Prajurit Itu Memang Luar Biasa Sebagai Mata-mata Ia Mempunyai Raut Wajah Yang Lentur Wajahnya Bisa Menjadi Garang Jika Berurusan Dengan Keselamatan Jaya Negara Dan Negara Akan Tetapi Dibalik Wajahnya Masih Bersembunyi Wajah Yang Lain Seperti Lembaran Kelobot Dibaliknya Masih Menyembunyikan Lembaran Kelobot Lain Akhirnya Setelah Menunggu Sejenak Rombongan Kecil Pasukan Dengan Kemampuan Luar Biasa Itu Bergerak Sasaran Mereka Adalah Kembali Menyusup Ke Kota Raja Serta Melakukan Gerakan Gerakan Yang Diharapkan Mampu Membuat Rakuti Merasa Gelisah Dan Tak Bisa Tidur Tenang Diharapkan 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 Diharapkan